Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Banyuangi Utara berikan dana sharing produksi kayu dan non-kayu tahun 2020 pada Lembaga Masyarakat Pemangku Hutan atau LMDH senilai 2,7 miliar rupiah. Dalam pemberian dana tersebut, khusus LMDH Jati Lestari mendapatkan dana sharing senilai 292 juta rupiah. Ketua LMDH Jati Lestari, Saiful Bahri usai mendapatkan dana sharing mengatakan ucapan terima kasih disampaikan atas pemberian dana sharing tersebut. Tentunya dana tersebut sangat membantu masyarakat pinggiran hutan khususnya LMDH Jati Lestari. Yang pertama, Alhamdulillah, ini karena ya tersendat-sendat dari saya sendiri, kawan-kawan, artinya kita bekerja harus lebih baik lagi ke depan. Jadi, saya kepada Pak ADM mohon maaf. Harapan ke depan gimana, Pak, setelah mendapatkan dana sharing ini? Harapan ke depan, ya kita harus lebih baik lagi lah, Pak. Penggunaannya, Pak. Penggunaannya, Pak. Penggunaannya itu sudah ada persentasenya sendiri-sendiri, Pak. Yang nampak di LMDH Jati Lestari itu adalah di sosialnya, Pak, sampai ngangkat 350 orang. Di tempat yang sama, Administratur KPH Banyuangi Utara, Hari Susenong, menjelaskan, di tahap ini total dana sharing yang dibagikan pada 7 LMDH di KPH Banyuangi Utara sebanyak 2,7 miliar. Secara regulasi, pemberian dana sharing dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, secara regulasi bahwa kami tentunya memperhatikan ketentuan yang berlaku, di mana dana dari pusat ditransfer ke Perhutani KPH Banyuangi Utara, selanjutnya langsung ditransfer ke rekening LMDH masing-masing. Jadi tidak ada cash money, Pak, ya? Oh, tidak ada. Jadi mungkin bisa kita tunjukkan. Makanya itu, tidak ada kita penyerahan cash money, tidak ada. Jadi, semua langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Ia pun menambahkan, dalam kegiatan pengelolaan hutan negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi prioritas Perhutani, khususnya KPH Banyuangi Utara. Pola agroforestri diimplementasikan agar masyarakat tetap memiliki panen setiap musim, namun tercipta keseimbangan pengelolaan hutan dapat terlaksana. Sehingga bencana alam akibatkan kerusakan lingkungan dapat dicegah atau tidak terjadi. Bencana alam yang bagus, ya, hutan bagus, alamnya bagus, lingkungannya bagus, tidak ada bencana alam, dan utamanya kita semua harus dahtera. Masyarakat tidak boleh ada permasalahan terkait dengan mungkin bisa juga lapangan kerja, bisa juga pendapatan. Nah, maka itu, ayo, hutan kita ini kita kelola bersama-sama dengan baik, memberi kemanfaatan bagi semuanya. Hutan aman, lestari. Perhutani KPH Banyuangi Utara berharap dengan diberikan dana sharing ini, kerjasama antara perhutani dan LMDH dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pelestarian hutan. Tim Liputan Banyuangi Hits melaporkan.